Dua ledakan guncang Irak di tengah kunjungan Paus Franciscus ke Irak. Dua ledakan di wilayah ibu kota Baghdad, Irak pada minggu 7 Maret 2021 terjadi. Ledakan itu tetap terjadi meski pemerintah Irak mengerahkan begitu banyak pasukan untuk mengamankan negara di tengah kunjungan bersejarah Paus Franciscus. Franciscus, pemimpin gereja Katolik Roma, melakukan lawatan selam 4 hari di Irak sejak pada Jumat kemarin. Dilansir dari laman Meher News Agency, bom di Perancau yang meledak di dekat sebuah rumah di Sader yang berada di wilayah timur Baghdad. Menurut beberapa laporan media lokal, bom tersebut tidak menimbulkan korban maupun luka dan hanya merusak beberapa bangunan. Ledakan kedua dilaporkan. Berasal dari sebuah granat di wilayah Al-Zafrania, seperti ledakan pertama, tidak ada korban jiwa. Otoritas Irak belum merilis laporan lebih lanjut mengenai jumlah insiden tersebut. Franciscus sedang tidak berada di area sekitar Baghdad saat ledakan itu. Di hari ketiga kunjungannya ke Irak, Franciscus mendatangi kota Mosul yang pernah menjadi markas besar kelompok militan. Di sana ia berdoa di tengah rerumpuhan dari beberapa gereja. Berdiri di tengah lapangan kota Mosul yang dikelilingi reruntuhan gereja, Franciscus mendoakan semua korban dalam perang itu yang terjadi pada sejak ataupun terjadi di Irak sejak 2014. Negara ini negara penuh dengan nilai-nilai peradaban, dilanda serangan barbari yang menghancurkan banyak tempat ibadah, ucap Franciscus. Ribuan Muslim, Kristen, dan juga Yazidi secara kejam dimusnahkan oleh hal tersebut. Ada juga banyak orang yang kehilangan tempat tinggal mereka, ungkapnya. Sementara itu, perang Israel versus Iran di depan mata, rupanya yang terkuat adalah negara ini. Ketegangan antara Iran dan Israel kemungkinan besar bisa berujung konfrontasi militer alias perang. Garda Revolusi Iran atau IRGC yang terus menunjukkan taringnya kepada negara-negara barat mendapat tantangan dari Israel, yang merupakan sekutu Amerika Serikat yang berambisi menghentikan program senjata nuklir negara mula. Diketahui sebelumnya terjadi sebuah insiden di Natanz, ibu kota provinsi Isfahan, Iran. Menurut data yang dikutip dari Teheran Times, sebuah ledakan terjadi di kawasan tersebut dan menghancurkan sebuah fasilitas nuklir. Seketika Iran langsung mencurigai Israel sebagai dalang dari insiden tersebut. Dalam laporan yang dikutip dari media Jerman Frankfurter Al-Gemena, Zetu, ada dugaan bahwa agen Israel memang sudah merencanakannya. Tak cuma itu, kemarahan Iran juga dipicu oleh ambisi Israel untuk mencaplok wilayah tepi barat, Palestina. Solidaritas sesama negara Islam mematik semangat Iran untuk membela rakyat Palestina dan mempunyai sikap tegas untuk membantai orang-orang Yahudi Israel. Israel tak tinggal diam. Akhir Mei lalu, Perdana Menteri Israel Benjam Netanyahu mengancam. Jika ada tindakan yang membahayakan buduk, maka Israel juga akan mengambil sikap tegas. Di sisi lain, Israel juga tengah terlibat dalam konflik bersama kelompok dari Lebanon. Juga mencium adanya campur tangan Iran. Persetuan itu di perbatasan utara Israel, khususnya di wilayah dataran tinggi Golan, hingga membuat Amerika risau. Seterat fakta tersebut, Kian menambah keyakinan sejumlah pihak bahwa perang antara Iran dan Israel semakin dekat. Lantas, bagaimana peta kekuatan militer kedua negara ini? Siapakah yang lebih kuat, Iran atau Israel? Berikut ulasannya. Motif sejumlah data dari Global Firepower untuk mengetahui kekuatan garda revolusi Iran atau IRGC dan tentara pembertahanan Israel atau IDF. Israel Defense Forces di semua sektor dari segi peringkat kekuatan, ternyata Iran jauh berada di atas Israel. Pada tahun lalu, tepatnya 2020, Iran menduduki posisi ke-14 dunia sebagai negara dengan armada militer terkuat dengan indeks kekuatan power indeks 0,2191. Sementara itu, Israel menduduki posisi ke-18 dengan indeks kekuatan 0,3111. Dilihat dari segi kekuatan personel atau main power, Iran terbukti lebih kuat daripada Israel. Saat ini, garda revolusi Iran tercatat memiliki total pasukan mencapai 873.000 personel yang terdiri dari 523.000 personel aktif dan 350.000 personel cadangan. Sementara Israel hanya punya 170.000 prajurit aktif dan 445.000 pasukan cadangan. Di sektor kekuatan tempur armada udara, Israel juga lebih unggul daripada Iran. Sebab Israel memiliki 589 unit pesawat dan helikopter, sementara Iran hanya punya 509 unit. Kendaraan lapis bajang milik Israel mencapai 10.000 lebih, sementara Iran memiliki 4.300. Namun, di sektor darat, Iran unggul dalam hal artileri medan dan juga unit proyektor roket. Garda revolusi Iran punya 2.088 unit artileri medan dan 1.935 penyektor roket. Sementara Israel hanya punya 300 artileri medan dan 100 unit proyektor roket. Akan tetapi, ternyata Iran justru jauh lebih kuat di sektor armada laut. Angkatan laut garda revolusi Iran tercatat punya 34 kapal selam tempur, sementara Israel hanya punya 5 unit saja. Iran juga punya 7 buah kapal frigate, sementara Israel tak punya 1 pun. 3 unit kapal corvette berbeda tipis dengan milik Israel yang punya 4 unit. Kemudian, untuk kapal penjaga pantai, jumlah kapal Iran mencapai 342 unit. Sementara Israel cuma memiliki 45 unit. Yang terakhir, Israel tak punya 1 pun kapal penyapuran jauh laut, sementara Iran punya 8 unit. Serangan rudal hancurkan pengilangan minyak Surya. Empat orang harus tiada. Serangan rudal dikilang minyak darurat di Surya Utara menghabisi 4 orang dan melungkai lebih dari 20 lainnya. Observatorium Surya untuk Had Asal Seminusia atau SOHR mengatakan serangkaian serangan diluncurkan dari sejumlah kapal perang Rusia dan oleh pasukan pemerintah Surya. Serangan itu menghantam kilang darurat di Provinsi Aleppo pada Jumat malam, menyebabkan kebakaran di daerah yang dikendalikan Turki dan juga pemberontak Surya. Pemantau yang berbasis di Inggris melaporkan, 4 orang yang tiada dalam kejadian itu sementara 24 orang lainnya menderita dan juga dalam serangan itu terjadi di dekat kota Jaraplus. Terima kasih telah menonton!